Oke, baik teman-teman, perkenalkan. Kali ini saya Belakim, kali ini saya akan membahas atau kita akan diskusi mengenai topik Introduction to DevSecOps, yaitu lebih fokus ke Automated Security Testing. Langsung saja perkenalan, nama saya Belakim, saya salah satu cloud engineer di Bitek. Nah, jadi kemudian untuk agenda kita hari ini, kita akan bahas mengenai apa itu DevOps, kemudian DevSecOps, kemudian bagaimana kira-kira kita menerapkan DevSecOps. Kemudian kita demo. Oh ya, sebelum call ini, materi saya sudah bisa dilihat belum ya? Suara saya sudah jelas? Sudah jelas, persengan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu apa itu DevOps, jadi DevOps itu salah satu kultur atau perubahan budaya, di mana tidak lagi terisolasi antara si tim developer sama si tim si operation gitu. Jadi mereka tidak terisolasi, artinya mereka bisa bekerja secara bersamaan. Dan juga mereka bisa saling berkolaborasi. Nah, kemudian Agile ini, DevOps ini dia Agile atau cepat ya, jadi kita tidak lagi atau perusahaan-perusahaan saat ini tidak lagi menggunakan metode, metodologi seperti waterfall, di mana metode itu dia berurutan dari atas ke bawah, tapi dengan Agile ini kita bisa melihat sebuah proses itu secara incremental, jadi artinya dia terus berputar, jadi seolah-olah pekerjaan kita itu tidak berhenti-berhenti gitu. Nah, jadi bisa saja kita, si developer itu nge-deploy satu kali satu hari misalnya, ataupun bahkan lebih gitu. Atau mungkin sudah dijadwalkan. Nah, kemudian kenapa DevOps? Nah, tadi sudah sempat saya singgung, DevOps itu dia, kita antara si developer dan si operation itu saling berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih cepat gitu. Nah, kemudian kita coba bahas next check-off. Nah, di sini ada istilah security dan DevOps. Di istilah ini juga pada awalnya orang security dan orang DevOps itu terpisah gitu. Jadi, mereka satu tim, cuman mereka tidak saling bekerja bersamaan gitu. Dalam arti, mereka juga terisolasi awalnya gitu. Nah, jadi ketika si DevOps ini ingin nge-push kodenya ke server, atau ingin nge-deploy, maka dia harus lolos dalam testing si security terlebih dahulu. Nah, kalau kita secara tradisional, orang DevOps itu biasanya akan menyerahkan kodenya terlebih dahulu ke seorang security untuk di-testing. Nah, kemudian orang security nge-testing. Nah, itu bisa membutuhkan waktu biasanya satu sampai dua minggu gitu. Nah, kemudian laporannya itu dikirim melalui PDF. Nah, ini sedikit bertentangan dengan dunia DevOps, di mana si developer itu biasanya nge-push kodenya itu tidak, biasanya dia lebih cepat gitu, jadi tidak tergantung waktu. Dia bisa aja hari ini satu kali, besok beberapa kali, dan seterusnya gitu. Nah, jadi ketika si orang DevOps ini menunggu untuk kodenya lulus uji dari si orang-orang si security, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian di sini ada kunci dari DevSecOps. Oke, oh, kita coba lanjut dulu nih, ini tadi. Security dan DevOps. Nah, ada anggapan bahwa orang-orang security itu sebagai pemblokir atau sebagai penghambat. Kalau si developer itu biasanya beranggapan bahwa orang-orang security itu sebagai penghambat. Karena mereka harus lolos dulu terhadap testing keamanan gitu. Karena bagaimanapun, sebuah sistem itu harus dapat menjamin keamanan data yang dimilikinya. Itu juga dengan orang security. Orang security kadang beranggapan bahwa itu tidak peduli dengan security gitu. Nah, jadi mereka peduli dengan security di mana-mana gitu. Jadi, dengan adanya si DevSecOps ini, jadi mereka bisa saling berkolaborasi dan saling memiliki tanggung jawab gitu. Jadi, tanggung jawab itu tidak lagi hanya dimiliki oleh orang security, melainkan juga si developer atau si DevOps-nya. Nah, kemudian kunci dari DevSecOps tadi itu automation. Nah, ini sama halnya dengan DevOps. Jadi, automation di sini perlu untuk memastikan agar si DevSecOps ini seirama dengan DevOps yang telah berlangsung di perusahaan itu. Nah, kemudian education. Nah, education di sini berarti orang-orang security itu akan selalu mengedukasi para team DevOps gitu. Jadi, mereka edukasi bagaimana keamanan dasar, bagaimana serangan bisa dilakukan, terus apa yang mereka pakai, terus apa yang harusnya mereka pakai untuk aplikasi-aplikasi-aplikasi tertentu misalnya gitu. Nah, terus bagaimana menerapkan DevSecOps gitu. Nah, cara menerapkannya ini, kita mulai dari hal yang mudah terlebih dahulu, yang kecil, nggak usah terlalu apa, terlalu gede, nanti terjadi ribet sendiri. Jadi, kita mulai dulu dari arah yang kecil, mulai dari scanning-scanning yang untuk aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya kita coba-coba. Kemudian tools apa ada yang dipakai, bisa menggunakan open source, dan sekarang juga udah banyak yang open source. Oke. Kemudian kolaborasi. Jadi, tim security dan tim DevOps harus tetap saling kolaborasi. Kolaborasi di sini artinya bisa berupa, saling berbagi ya. Apa yang dibutuhkan oleh DevOps, tim security juga harus selalu men-support gitu. Nah, kira-kira mereka butuh aplikasi apa untuk dijalankan di Publens ICD, misalnya, di Jenkins seperti apa. Nah, tools-tools yang akan kita demokan saat ini, menggunakan gaun. Gaun ini dia open source, dibangun dengan bahasa Ruby. Kemudian kita akan coba gunakan aplikasi yang apa, aplikasi Guru Weir. Ini udah, udah, udah plenarable. Dan teman-teman bisa, bisa coba gitu. Untuk coba-coba. Kemudian ada trafi CI. Nah, ini tadi gaun, 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 dia open source, dibangun dengan bahasa Ruby. Kemudian juga menggunakan Kukumber. Kukumber ini, mungkin teman-teman, QA udah biasa menggunakan Kukumber untuk testing aplikasi. Nah, si gaun tadi itu, dia menggunakan istilahnya, sintaknya gerkin ya. Jadi, disitu ada, kita nanti memasukkan sebuah, sebuah karakter, yaitu gipun. Ini adalah persyarat, persyarat apa yang akan kita lakukan gitu. Kemudian ada when. When disini berarti tindakan apa yang akan kita ambil. Misal kita ingin lakukan, ngejalanin komen apa di dalam script tersebut gitu. Kemudian ada then. Then disini berarti output dari hasil parsing. Parsing-parsing yang ada di atasnya. Yaitu ada when and deepen. Nah, disini ada contoh syntax gerkin tadi. dari tools gaun. Nah, disini ada fitur. Fitur disini kita coba masukkan deskripsi. Deskripsi apa yang kira-kira ingin kita tambahkan gitu. Kemudian ada background. Nah, background ini akan jalan sebelum skenario. Nah, kemudian ada given. Given tadi ini kita coba masukkan aplikasi atau dependensi yang sudah kita install gitu. Kemudian kita masukkan nama, kita masukkan value, kita masukkan host, atau username, password, dan sebagainya. Kemudian skenario. Nah, di skenario ini nanti akan menjalankan aplikasi endmap gitu. Nah, kemudian nanti ada istilahnya itu then. Nah, dan disini tadi dia akan menghasilkan apa, parsing-parsing yang sesuai gitu. Jadi, ketika kita kita buatin sebuah, kita jalanin sebuah aplikasi dengan port tertentu, maka kita cek harusnya aplikasi itu cuma jalan di port 8008. Nah, ketika dia cocok berarti dia pass, artinya lolos gitu. Nah, ketika dia tidak ada di situ berarti dia gagal. Nah, jadi apa, jadi sedikit tambahan, jadi gaunt-gaunt itu tadi dia sebenarnya aplikasi ini, aplikasi docker image. Nah, nanti dalam docker image itu di install Ubuntu. Nah, di dalam Ubuntu itu nanti kita bisa install aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Contohnya misalnya endmap, arachni, kemudian SQL map, ataupun lain sebagainya. Nanti juga kita bisa lakukan kustomisasi gitu. Tergantung kebutuhan. Nah, karena ini kita pengen apa, pengen belajar aja dulu kita, kita coba-coba dulu gitu. Coba-coba dari hal yang paling, paling dasar yang bisa kita pahami. Nah, kira-kira mau langsung demo atau pertanyaan dulu nih. Langsung juga nggak apa-apa mas, jadi nanti Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kelihatan belum ya? Sudah mas, aman. Siap. Nah, disini kita coba untuk lakukan sedikit apa, sedikit demo gitu mengenai tools gold ini. Nah, teman-teman jika ingin nge-clone gold itu bisa langsung dari kitabnya aja gitu. Kitabnya aja. Kemudian ketika udah di apa, udah kita clone kemudian kita coba running aplikasinya. Kita build. Karena disini dia pakai makefile, jadi kita coba coba check. Eits, sorry. Sorry, bukan ini. nah, disini udah ada apa, udah ada kanduannya, udah ada headnya. Jadi, langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita build dulu si docker image-nya. kita build dulu ke image-nya. Nanti setelah itu kita coba ngerunning si kontainernya. Nah, karena ada apa, karena di di reponnya ada beberapa isu mengenai versi ruby. Nah, maka saya coba lakukan custom di versi jadi saya gunakan ruby versi 2.4 karena dia harus menggunakan versi ruby 2.4 Nah, jadi nanti ketika teman-teman udah mau cobain gitu, cobain, kemudian dibuil, nanti ngebuilnya cuma begini doang, buil, labuil nanti udah jadi, kemudian kemudian kita coba pasang aplikasi, aplikasi aplikasi yang sudah vulnerable, disini saya menggunakan aplikasi guru year, atau teman-teman kalau misalnya mau menggunakan aplikasi yang lain seperti ops, ops, jui, shop, ataupun yang lain gitu, silahkan bebas. nah, kemudian kita coba coba cek di file attack ini, jadi nanti disini kita akan lakukan untuk ngedefinisiin skenario apa yang akan kita lakukan disini kita akan melihat reward nah disini kita akan coba nge-cat file attack password kemudian dengan harapan akan menghasilkan output seperti ini gitu nah kita coba kita coba jalanin dulu gaunnya karena output ini tidak ada di dalam di dalam host saya maka dia akan harusnya akan menghasilkan error nah disini kita bisa melihat ada satu skenario dengan dua dua step satu file dan satu post nah ketika dia nge-cat data ini dia berhasil tetapi ketika nge-nampilin output dengan string ini dia tidak ada nah coba kita sekarang ubah outputnya menjadi root dan kita jalanin lagi nah disini kita bisa melihat bahwa output tadi menghasilkan apa psart berhasil gitu karena string ini ada di dalam file file ini gitu nah kira-kira ini contoh sederhananya kemudian kita coba untuk lakukan senari yang lain nah disini saya udah apa udah naruh deepennya nmap kemudian hostnya hostnya apa file-nya apa kemudian kemudian ini komen dari si si nmap nmap akan ngambil dari variable host yang ini kemudian outputnya 008 karena si x-nya itu akan jalan di port 8008 oke gak ada kita coba kalau kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita coba testing coba inspect IP nya pernah ini coba ini IP ini akan kita masukin di di dalam skenario terima kasih selamat menikmati nah kita bisa melihat disini skenario nya ada 4 step dan dia lolos gitu karena di hasil akhirnya kita ingin melihat output nya itu 8008 karena tadi aplikasi yang udah kita running itu jalan di port 8008 nah ini apa lagi ya nah oke kemudian gimana kalau misalnya kita ingin apa ingin cobain itu di partline gitu di partline disini saya menggunakan apa menggunakan travis ci sebagai contoh untuk nah disini ada apa contoh saya udah mengintegrasiin github saya dengan travis ci nah kemudian saya pengen ngelihat nih pengen ngelihat dia udah jalan atau belum coba kita lakukan edit kita edit dulu file nya nah ok so Terima kasih. 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 Terima kasih.